Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya, kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Tetap semangat dan jaga kesehatan di bulan suci Ramadan ini. Oke teman-teman, kali ini Bang Asdin membagikan video pengalaman Bang Asdin pada saat panen. Ini lokasinya di lokasi langsir sawit terjauh dan terekstrim. Ya teman-teman, bagaimana, kenapa Bang Asdin katakan terjauh? Karena jalurnya, medannya jauh sekali ya teman-teman. Dari tempat sawit sampai ke TPH-nya. Atau tempat simpan sawit yang akan dimuat oleh mobil. Kemudian, lahannya juga ya jalurnya juga sangat-sangat ekstrim ya teman-teman. Sudah jalurnya susah, pece, gunung. Kemudian, jalannya itu betul-betul jalan setapak ya. Jalannya kecil sekali. Kita melewati saluran irigasi dan pematang sawah ya. Kita butuh tenaga yang ekstrim dan tingkat konsentrasi yang tinggi. Kalau tidak memiliki konsentrasi yang tinggi, bisa-bisa kita akan jatuh ke saluran bersama buah-buah sawit ya teman-teman. Kemudian, butuh tenaga yang ekstrim juga. Kenapa? Karena medannya gunung ya. Ya, ini kita lihat ya teman-teman. Cuma jembatan satu lembar balak ya. Kemudian, papan tiga lembar dan mengikuti pinggir saluran ya teman-teman. Saluran irigasi dan jauhnya ini sangat jauh ya teman-teman. Dan, kita tidak bisa melepas angkongnya. Misalnya, di tengah-tengah perjalanan ada semut yang menggigit atau apapun yang menggigit, kita pasrah ya teman-teman. Karena, tidak bisa menggaruk atau memukul. Kalau kita menggaruk, kita lepas argonya atau angkongnya, maka akan tumpah semuanya ke saluran atau ke padi. Jadi, apapun yang mengganggu, ya kita libas ya teman-teman. Teman-teman, ya di jauh sekali teman-teman. Sampai di jalan besar ya, di TPH-nya nanti ya teman-teman. Tempat nanti, di mana mobilnya mengambil buah sawitnya. Saksikan terus keseruannya ya teman-teman. Saksikan terus keseruannya ya teman-teman. Saksikan terus keseruannya. Saksikan terus keseruannya ya teman-teman. Gunungnya di belah, jadi jalannya sempit sekali ya teman-teman. Ya, sempit sekali. Kemudian penurunannya tajam sekali ya. Kemudian becek lagi ya teman-teman. Bisa dilihat ya. Kemudian sampai di sini lagi ada air, ada parit ya jembatannya. Teman-teman, satu lembar balak saja ya teman-teman. Satu lembar balak, kemudian balaknya itu di ujungnya itu sudah pecah ya teman-teman. Ya, ya teman-teman. Sedikit butuh konsentrasi yang tinggi. Supaya angkongnya tidak tumpah atau jatuh kita ke saluran. Ya, kemudian ini lagi tancakannya tinggi sekali teman-teman. Tinggi sekali. Ya, kalau hujan ini becek, ya bakal lebih parah lagi di orang angkongnya. Ya, kita lihat ya teman-teman butuh tenaga yang ekstra. Ya, inilah teman-teman ya jalur terekstrim dan terpanjang jalan langsir sawit ya teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, teman-teman sampai disini dulu video keseruan panennya Bang Astin kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur. Ya, dan jangan lupa bantu channelnya Bang Astin ini ya teman-teman dengan tekan tombol subscribe-nya. Ya, bantu ya teman-teman dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tandan Berdiri.